Intro Di hari pertama pengoperasian kembali kereta api reguler Sebanyak 950 penumpang tercatat berangkat menggunakan kereta api jarak jauh Data tercatat hingga 12 Juni 2020 Sementara yang sudah melakukan reservasi keberangkatan 13 hingga 19 Juni ada 2.434 penumpang Total sudah ada tiket kereta api jarak jauh yang terjual ke berbagai tujuan adalah 3.384 tiket Ada 16 kereta api jarak jauh reguler yang kembali dioperasikan mulai 12 Juni 2020 Sebelumnya perjalanan kereta api jarak jauh reguler digantikan oleh kereta api luar biasa Karena adanya pembatasan transportasi dan pembatasan pergerakan orang untuk bepergian Perjalanan pun harus mematuhi protokol kesehatan seperti batas antri, face shield, dan pakaian lengan panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton